Intro Episode kemarin bagiku sangat membosankan Karena hanya flashback dan yang penting gak ada Motoyasu gak seru lah Ya kecuali bagian keluarnya Dinosaurus dari Jurassic Park Mungkin akan aku jelasin aja janji videoku yang udah lama apalagi jelas kan emang udah muncul Di video kali ini aku akan berusaha menjelaskan sesimpel mungkin alur cerita dari Shield Hero Agar kalian yang gak baca manganya apalagi novelnya bisa mengerti dengan mudah 3 poin utama yang harus kalian tau adalah Wave, Holy Hero, dan Fasal Hero Yang pertama adalah Wave Jika kalian udah baca manganya pasti kalian udah pada tau kalau saat terjadi Wave pasti akan ada monster yang muncul Tapi Wave sebenarnya lebih daripada itu Sebelum aku menjelaskan tentang Wave mungkin akan lebih mudah jika aku menjelaskan tentang universe atau dunianya dulu Jika kalian beranggapan dunia yang ada di Shield Hero hanyalah dunianya tempat Naofumi di Summon dan dunia tempat geras berasal Nope, kalian salah Dunia di cerita ini justru lebih dari dua Dan di luar semua dunia itu ada para dewa yang mengaturnya Dalam novelnya antagonis dari cerita ini adalah manusia yang peradabannya sangat maju Sampai pada akhirnya mereka menganggap diri mereka adalah dewa dan membuat Wave seperti halnya acara TV yang kalian tonton sekarang Jika aku boleh bilang musuh utama dalam cerita Shield Hero Ya kalian ini Yang saya nanya nonton anime untuk hiburan dan bikin kewek dua dimensi jadi bahan fab fab kalian Intinya manusia seperti mereka lah yang membuat Wave sebagai hiburan dan bersenang-senang di atas penderitaan ciptaannya sendiri Untuk Wave sendiri, jika dimisalkan tiap dunia itu kayak satu planet Maka akan terlihat seperti dua planet yang sedang berdekatan kemudian bertabrakan Saat Wave berlangsung, kedua dunia akan mengalami bencana seperti retaknya dinding dimensi Sehingga para monster dari satu dunia bisa pergi ke dunia lain Dan jika hal ini terus berlangsung, maka kedua dunia itu akan hancur Terus bagaimana dong? Coba sekarang kalian bayangkan jika planet bumi akan bertabrakan dengan planet Venus Jika kedua planet dibiarkan bertabrakan, maka keduanya akan hancurkan Jadi, untuk menyelamatkan bumi, mau gak mau dan bagaimanapun caranya Kita harus menghancurkan planet Venus Itulah yang ada di cerita Shield Hero Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Penjelasannya setelah aku ngejelasin konsep Hero Setelah kalian paham akan konsep Wave, barulah aku bisa jelasin konsep Hero Dalam tiap dunia, Hero dibagi menjadi dua jenis Yang pertama Holy Hero dan yang kedua adalah Fasal Hero Normalnya, ada empat Holy Hero di tiap dunia Dan mereka biasanya disebut sebagai Legendary Hero Hero jenis ini adalah mereka yang berasal dari dunia lain Kemudian terpilih oleh Legendary Weapon dari dunia tersebut untuk bertarung dan menyelamatkan dunia itu dari kehancuran Dalam kasus ini, Naofumi, Motoyasu, Len dan Itsuki Hanyalah empat orang yang menjadi Hero di satu dunia Dari sekian banyaknya dunia yang ada Selain mereka berempat, di dunianya Glass juga nge-summon orang Jepang untuk menjadi Holy Hero juga Yaitu Kazayama Kizuna Alias, si Hunting Hero Intinya, para Holy Hero inilah yang bertugas untuk menjaga dunia tempat mereka disummon masing-masing Sedangkan, untuk Fasal Hero Normalnya ada delapan Fasal Hero di tiap dunia Tujuh diantaranya, dikenal sebagai Seven Star Hero yang memang terpilih oleh Seven Star Weapon Sedangkan satu sisanya, lebih ke arah transportasi dibandingkan amat senjata Mereka biasanya memang berasal dari dunia itu untuk bertarung mewakili dunia tempat mereka dilahirkan Dengan kata lain, Fasal Hero adalah Hero lokal Atau juga, bisa nge-summon orang dari dunia lain seperti halnya Holy Hero Sebagai contohnya, Raftalia Karena di like novelnya, dia terpilih oleh Fasal Katana dari dunianya Glass Intinya, tugas Fasal Hero ini adalah ngebunuh Holy Hero dari dunia lain Nah, barulah kita mulai logikanya disini Bagaimana cara mereka menyelamatkan dunia masing-masing? Seperti yang sudah aku jelasin, tugas dari Holy Hero adalah melindungi Dan mereka gak bisa pergi ke dunia lawan Justru, di sisi lain, tugas dari Fasal Hero adalah menyerang Dan mereka bisa pergi ke dunia lawan Sehingga, jika aku misalkan, kalian bisa nganggap Holy Hero itu kayak penjaga gawang Sedangkan Fasal Hero adalah pencetak gun Uniknya disini, jika semua Holy Hero mati terbunuh Maka dunia mereka juga akan binasa Jadi, itulah cara bagaimana Fasal Hero bisa menyelamatkan dunia mereka sendiri Seperti kataku tadi, untuk menyelamatkan dunia mereka Para Fasal Hero harus membunuh semua Holy Hero dari dunia lain Sehingga, dunia mereka selamat Dan yang binasa adalah dunia lain tersebut Kalian bisa bilang, jika cerita dari shield hero ini Hampir sama seperti battle royale di turnamennya Dragon Ball Super Hanya saja, shield hero lebih kompleks Karena di tiap dunia, ada dua jenis hero Dengan masing-masing tugasnya sendiri-sendiri Tapi meskipun begitu, dari kedua jenis hero ini Cara agar mereka kuat itu sama Yaitu, seberapa besar pengorbanan mereka untuk menjadi seorang hero Jika mereka siap mengorbankan diri untuk menyelamatkan orang lain Disitulah mereka akan menjadi lebih kuat Naofumi kalah dari Glass Karena Glass lebih unggul dalam hal pengorbanan Bagaimanapun juga, Glass ingin menyelamatkan Kizuna yang terjebak di labirin Sedangkan Naofumi, belum tahu akan adanya hero selain mereka berempat Apalagi tentang dunia lain dan rahasia di balik wave Oke, begitulah penjelasan cerita shield hero dariku Mungkin ada dari kalian yang bertanya Apakah ada cara agar kedua dunia atau bahkan semua dunia bisa selamat dari wave Jawabannya ada Yaitu, dengan membunuh si diang keroknya Alias, manusia yang menganggap diri mereka seperti dewa tadi Jadi, siap-siaplah kalian Mungkin selagi kalian nonton videoku ini Naofumi sedang berada di belakang kalian untuk membunuh kalian Hahaha Jika kalian baca like novel volume 8 saat Naofumi bertemu dengan Kizuna Justru di saat itulah Kizuna bilang ke Naofumi Jika dia ingin menyelamatkan semua dunia tanpa harus saling membunuh satu sama lain Dan begitulah akhirnya cerita ini mulai berkembang Jadi, semoga aja video ini berfaedah untuk kalian yang gak suka baca novel I'm Gilang, and I will see you next time Peace on! Sub indo by broth3rmax